Ngopi Daring itu kan programnya Kemhan, jadi dirilai oleh Kemhan RI, kemudian dirilai juga sama Bila Negara Dota RG, dirilai dengan kolega-kolega yang menang tender. Kalau yang lain mungkin akan dianggap sebagai penjiplak. Salam sehat, salam asik, salam Bila Negara tentunya. Hai Cangkru Kanesia, nah kali ini saya akan coba review terkait dengan program sosialisasi Bila Negara melalui program live streaming. Ya selain Youtube, ada Zoom dan dirilai beberapa kanal internal ya, seperti Ngopi Daring itu kan programnya Kemhan, jadi dirilai oleh Kemhan RI, kemudian dirilai juga sama Bila Negara Dota RG, dirilai dengan kolega-kolega yang menang tender. Kalau yang lain mungkin akan dianggap sebagai penjiplak. Nah itu yang diucapkan pada satu momen live, di luar beberapa channel atau kanal itu sebagai penjiplak. Baik, ini Ngopi Daring Bila Negara, nah ini sekarang sudah lumayan ya, 4 ribu lebih subscriber dengan 24 video. Nah jumlah views di setiap episode ini sebenarnya, ya kalau kita lihat ya, dengan biaya di LPSC ya, kalau di lelang online itu, harusnya bisa lah dioptimalkan. Kemudian, kemudian ini yang sangat disayangkan cuma memiliki satu tipe konten, ya ini talkshow. Nah kemudian tidak ada desiminasi konten dan hanya menyangkau audiens Youtube. Zoom, ya luar masuk lah, gitu kan. Nah kemudian sudah dibuat ini kanal 7 Desember 2022. Ya, ini kalau saya buat review ini tanggal berapa ya, 10 Oktober ya. Ini 7 Desember 2022, ini penonton ya 107 mungkin sekarang 109 atau seratus sekian ribu ya, ribu, bukan juta. Nah, kemudian kalau dari sisi amplifikasi ya, untuk meningkatkan penyebaran audiens, ini hanya melalui sosmed dan ya melupakan media. Ada, tapi tidak dimaintain. Nah kemudian minim variasi konten, ini review ya, review ini bukan berarti mengkritik atau menjelekan. Ini untuk peningkatan. Bukan tidak mungkin, ini kan tahun kedua ya, tahun ketiga akan ada. Nah, kemudian dari sisi visual ya, statis lah dari awal dibuat sampai episode ke, sampai video ke 24 ya. Episodenya saya nggak, nggak tahu. Nah, kemudian ini 12 Oktober nih, saya coba ini. Kalau dari social blade ini, grade-nya bagus lah, si plus. Ya, si plus dengan apa namanya, 4 ribu lebih subscriber, kemudian apa namanya, range-nya juga, ya jauh lah. Nah, kemudian kalau dari performa kanal, memang ada kenaikan dari subscriber. Tapi ini hanya ditentukan oleh beberapa konten, ada di kartu grafik yang setiap bulannya, justru kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman juga bisa analisa. Ini cenderung menurun. Nah, kemudian nih, yang menarik nih, follower, subscriber, views, comment, itu di episode pada saat judulnya itu Mabba vs Everybody. Ini buh, bumh, naik. Ya, karena pada saat itu mahasiswa baru mungkin dipaksa atau diharuskan ikut, sorry merokok bukan berarti tidak bela negara. Ini adalah hak asasi. Nah, mungkin ya diwajibkan untuk menonton. Kemudian disusul dengan episode dalam judul itu Bela Negara Agnes Mo. Ya, penggemarannya Agnes Mo lumayan lah. Cuman gak tau ini Kementerian Pertahanan sendiri yang bisa mengundang Agnes Mo atau pihak pemenang tender. Saya gak pernah tau itu. Bukan menuduh atau apapun, tapi ini keren. Nah, kemudian kalau kita lihat, apa namanya, kita rata-rata ya, dari views, likes, komen selama 2 tahun, dari 2021 sampai 2022. Dari 24 video yang ada di kanal YouTube Mopi Daring. Ini untuk tahun 2021 aja lah, 12 episode. Ini keren sih, mendapatkan total view 88.122. Dengan total likes itu 37.970. Kemudian komen itu 121. Nah, ini sebagai pendongkrak views, likes, dan komen yang saya sebutkan tadi. Imaba versus everybody. Kemudian, ini tanggal 31 Agustus 2021. Kemudian, apa namanya, episode berikutnya, ya ini Bela Negara Agnes Mo. Ini, ya, mendongkrak lah semuanya. Jika dirata-rata, 12 video. Lumayan sih viewsnya. Ini 7.344 per video, likes-nya 3.000, komen 10. Ini, jika dirata-rata ya. Karena rata-rata kan, ya, Anda tahu sendirilah rumusnya. Kemudian, jika tanpa ada 2 video penongkrak, Maba versus everybody, dan kemudian Bela Negara Agnes Mo. Ya, jauh lah. Ini, cuman, kalau Maba kita lihat rata-rata view itu, ya, bisa dihitung lah. Nah, kemudian untuk 2022, data sampai, ini saya bicara soal data sampai dengan 12 Oktober 2022. 2022 ini mendebatkan total view 18.965, kemudian total like itu 966, dan komen sebanyak 52. Ini menurun drastis dibanding 12 video sebelumnya, di tahun 2021. Atau 68, hampir 78 persen menurun, atau sebanyak 69.157 views dibanding tahun 2021. Menurun, guys, hampir 78 persen. Nah, sebagai penongkrak views, like, komen di episode berikutnya, di tahun 2022. Itu ada satu video yang cukup lumayan, yang di like-kan pada tanggal 8 September 2022, ya, ini komcat untuk Indonesia. Nah, jika di rata-rata, ya, 12 episode ini hampir 1580 views, kemudian like-nya 81, komen-nya 4. Komen ini adalah engagement, ya. Nah, ini, ya, mungkin teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi, apapun itu, ini adalah sukses. Ya, kita harus akuinlah, ini sukses karena menggunakan dana dari anggaran APBN kita. Entah indiknya seperti apa dihitung, ya, atau dari setiap event itu dianggap variable keberhasilannya seperti apa, saya enggak tahu. Saya enggak tahu, dan saya tidak akan masuk ke situ. Cuma, dengan nilai total selama 2 tahun itu mencapai, Kalau umpama lihat video sebelumnya, itu hampir 13 miliar. Sekarang gini, kita kembali ke satu program nasionalisme yang dipublish di YouTube, Alphiref. Wonderland Indonesia 1, Wonderland Indonesia 2. Yang kedua itu tidak tembus ke satu miliar biaya selama 300 sekian hari. Tapi, views itu jutaan. Wonderland Indonesia 2 itu 40 jutaan selama satu tahun. Nah, kalau kita hitung program 2 tahun ini 107 ribu sekian views dengan mengeluarkan biaya dari anggaran negara 13 miliar atau pas itu potong pajak dan apapun itu, ya, tentunya ini harusnya bisa dioptimalkan. Ya, dan kalau saya sih, mungkin next 2023 tidak perlu ada lagi itu. Tapi, lebih ke bagaimana sosialisasi bela negara ini turun langsung. Mungkin goes to kampus, goes to school, goes to office, goes to apa. Intinya gini, saya pernah jadi moderator program sosialisasi bela negara, itu kalau tidak salah selama 10 hari ya, secara virtual. Setiap saya jadi moderator itu hampir 150, minimal. Paling minim itu 150, bahkan tembus 300 peserta. Biayanya mungkin tidak lebih dari 300 juta ya, untuk supporting A, supporting B, supporting C, dan lain-lain. Secara indeks, kita dapat mengelola kader. Tapi, kalau yang untuk ini, saya tidak tahu. Tapi apapun itu, sukses untuk program bela negara di ranah digital. Karena 2017, 2018 saya berjuang untuk memperjuangkan sosialisasi bela negara di ranah digital. Mulai dari aku Indonesia, ayo bela Indonesia aku, dan kemudian disusul dengan program ngopi daring bela negara. Namun, siapapun pemenang dari tender, yang notabene menggunakan anggaran APBN, harusnya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan atau menyukseskan tujuan dari amanah undang-undang ini terkait dengan bela negara. Kalau kamu tidak tahu, ya tentu harus bela negara lagi. Ini bukan mengkritik secara tidak, mengkritik membabi buta tanpa data, tapi ini memang datanya ada. Dan saya buat analisa itu. Jadi, mudah-mudahan kalau emang program ngopi daring ini masih ada ke depan, ya harus ditingkatkan secara desiminasi konten, variatif konten, dan lain-lainnya, supporting, dan lain-lainnya. Kemudian, apa namanya, batasan dari orang atau konten itu boleh dirilai dan apapun itu, ya harus diperluas. Dan tentu, sebenarnya bisa kerjasama dengan, apa namanya, kanal-kanal yang sudah establish, seperti umpama, kanal Youtube Kompas.com, kanal Youtube TV One, kanal Youtube. Saya yakin dengan biaya segitu, bisa. Mungkin nggak cuma Kompas. Bisa Kompas, bisa TV One, bisa Metro TV, dan apapun. So, ayo kita tetap semangat untuk menggelorakan semangat bela negara, karena itu hak kewajiban kita, apapun itu. Tapi, ketika ada hal yang perlu kita kritisi, ayo kita kritisi. Ketika bicara solusi, ya mereka yang punya kebijakan, harusnya bisa memikirkan solusi dari kritik publik. Jadi, tetap sehat, tetap asik, salam bela negara, maju terus untuk konten-konten terkait dengan bela negara. Sampai jumpa di video selanjutnya.